Pemirsa Bawaslu, Nunukan, Kalimantan, Utara menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan. Ratusan APK tersebut ditemukan ada unsur kampanye padahal belum memasuki tahapan sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023. Puluhan petugas dari Bawaslu, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Kalimantan, Utara melakukan penertiban poster dan baliho para calon legislatif yang membandel. Alat peraga yang ditertibkan umumnya menampilkan nomor urut peserta dan nomor partai yang terpasang di depan rumah warga dan tanah lapang serta di tepi-tepi jalan protokol. Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan, Hariadi, mengatakan pihaknya sudah memberikan imbauan hingga tanggal 8 Oktober lalu namun tidak diindahkan hingga akhirnya terjadi penurunan dan pencabutan algaka milik para caleg ini. Itu sudah kita imbau untuk menurunkan secara mandiri. Alat peraga sosialisasi atau alat peraga kampanye yang memenuhi usul kampanye untuk kita imbaukan untuk menurunkan sendiri. Ini itu diimbaukan saja atau seluruh kawasan? Seluruh. Untuk hari ini serentak? Untuk hari ini serentak seluruh kecamatan, 21 kecamatan. Kita lakukan penertiban, ada beberapa kecamatan memang tidak ada sama sekali. Penertiban dilakukan serentak di 21 kecamatan yang ada di Nunukan hingga wilayah perbatasan di kecamatan Kerayan. Selanjutnya, alat peraga yang menyalahi aturan tersebut disita ke kantor Bawaslu Kabupaten Nunukan. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Devi Novelina, Nusantara TV melaporkan.